Danau Sipin yang direncanakan menjadi lokasi Lomba Dayung tingkat nasional pada tahun ini dengan menjadikan Kota Jambi menjadi tuan rumah tampaknya terancam gagal. Hal ini dikarenakan banyak fasilitas pendukung belum disiapkan oleh Pemkot maupun Pemprov. Sekda Kota Jambi, Budidaya menyampaikan, salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membersihkan danau dan menata seluruh keramba yang ada di Danau Sipin yang masih menumpuk di tepi dan di tengah danau. Ditambah lagi, beberapa broncong penahan tebing juga belum terselesaikan. Budidaya mengaku pesimis Lomba Dayung tingkat nasional bisa dilaksanakan pada tahun ini karena masih banyak PR yang harus dikerjakan baik Pemkot maupun Pemprov Jambi. Ini kan kita bangun lintasan, pasar kadil, duping trek, kemudian nanti tempatnya. Saya tidak yakin kalau di tahun ini bisa di tengah-tengah lagi. Kalau kita sudah siap, kemudian dari danaunya sendiri akan kita tata lagi kan. Masih banyak itu naruh, selain pencang kondok, ada juga keramba-keramba yang masih di depan. Mungkin akan kita tata lah, tahun ini kita mengunjungi treknya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya. Pemkot Jambi akan berkoordinasi dengan pihak BWSS terkait apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi Lomba Dayung. Terlebih, sarana seperti parkir perlu diperluas mengingat Lomba Dayung tingkat nasional akan menarik perhatian masyarakat banyak. Suci Mahayanti, Jambi TV Pemkot Jambi TV Pemkot Jambi TV Pemkot Jambi TV Pemkot Jambi TV